Intro Baik Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore buat Fara Fans GP Mania Dimana pun anda berada ya Kita kembali mengudara di kawasan Kaika Mandalika Untuk melihat dari progres pengerjaan Maupun untuk modifikasi yang sudah dilakukan di sirkuit Mandalika Supaya lebih siap nantinya untuk menyambut ajang balapan Yaitu seperti WSBK dan MotoGP tentunya Ya seperti yang kita kira bersama-sama ya Udah 2 minggu terakhir belum kita lihat progres capaian Maupun situasi terkini Pengerjaan di area zona sirkuit Makanya pada sore hari ini sehabis teman-teman kita bekerja Yang melakukan pengasplan di area runoff Kita terbang untuk membagikan kondisi terkini Di sirkuit Mandalika kebanggaan kita bersama Baik buat teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini Sehat selalu Semua saja kita semua dipermudahkan Segala urusan serta dilimpahkan Rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya di sini kita sudah berada di tikungan ke-10 Seperti yang kita perhatikan Bersama-sama untuk pengasplan atau perebaran Di area runoffnya sudah terlihat jelas ya Dan di sini sudah selesai dilakukan Yaitu pengasplan untuk lapisan ketiga Itu juga saat ini masih berlangsung Yaitu pengerjaan pengasplan lapisan ketiga juga Di beberapa area runoff Seperti yang kita ketahui Di tikungan ke-11, 12, 13 Maupun sampai tikungan pertama Sudah terlihat hasil dari kinerja yang didapatkan Ya persiapan untuk bolak motor WSBK di sirkuit Mandalika Di Lombok Tengah Nusra Tengahurat Akan berlangsung pada tanggal 11-13 November 2022 Ini tentunya terus dikebut Direktur utama Mandalika Grand Prix Association Atau MGPA Pak Priyandi Satria Mengatakan berbagai penyempurnaan dilakukan Demi memenuhi permintaan Dorna dan FIM Salah satunya dengan melakukan pengasplan ulang Untuk memperbaiki permukaan lintasan Selain itu penyempurnaan juga dilakukan Dengan menambah runoff Pada beberapa tikungan Serta perubahan kerb Biasa dengan diganti sebagai kerb Misano Seperti itu ya Ya untuk meningkatkan keselamatan para pembalap Tentunya hal itu perlu dilakukan Ya seperti yang disampaikan oleh pihak Dorna dan FIM Setelah melakukan evaluasi Atas pelaksanaan balap Moto-Moto GP Ya di bulan Maru 2022 Teman-teman masih ingat semuanya Serta adanya beberapa perubahan regulasi dari FIM Mengharuskan sering melalika Ya untuk meningkatkan atau upgrading Seperti itu ya Pengerjaan penyempurnaan track Direncanakan selesai seluruhnya pada akhir Oktober 2022 Kata Pak Andi pada Rabu kemarin Ya berkaca dari penyelinggaraan Ibon WSBK 2021 dan MotoGP awal tahun lalu Akomodasi dan traffic management saat penyelinggaraan menjadi hal yang perlu dilakukan perbaikan juga Untuk itu ITDC Group telah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Ya kami berupaya melakukan komunikasi dan kolaborasi serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait Guna menyelesaikan permasalahan tersebut Tingkat ketersediaan agomodasi di NTB menjelang WSBK mencukupi tercatat lebih dari 10.000 kamar ya Yang siap menerima calon penonton kata Pak Andi MJPA juga sudah melakukan audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat ya Bapak Dr. Haji Lalu Zulkif Limansa Perihal isu agomodasi dan tarif hotel maupun penginapan seperti itu Pak Gubernur NTB telah menerbitkan peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2002 Tentang penyelenggaraan usaha jasa akomodasi yang mengatur batas atas harga kamar berdasarkan zonasi seperti itu Baik disini kita lanjut lagi Sementara itu untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sekitaran Serikat Menelika Di event WSBK nantinya MJPA telah berkondisi dengan Polda NTB juga ya Untuk menyiapkan strategi dan pengaturan kendaraan dan arus lalu lintas untuk mengurangi kemacatan Ya untuk memenuhi kebutuhan parkir ITDC MJPA telah membuat kantong-kantong parkir baru untuk menambahkan daya tampung kendaraan Agar tidak terjadi kemacatan Seperti yang kita alami di tahun lalu teman-teman ingat semua ITDC bersama MJPA juga telah menyiapkan total 28 titik parkir Yang diperkirakan dapat menampung 110 bus Dan 9.119 mobil Dan 3.172 motor Untuk berakomodir kendaraan penonton Untuk mengakomodir kendaraan penonton saat acara nanti itu Ya ini telah selesai di perluas ya Untuk ruas jalan dari menuju sirkuit Yang semula 2 lajur menjadi 4 lajur Serta pembangunan pendistrian untuk perjalanan kaki Sehingga penonton dapat berjalan dari kantong-kantong parkir nantinya Di sirkuit dengan mudah ya Semua akan kita lakukan tentunya untuk Memperlancar dari acara yang akan kita gelar Ya berdasarkan timeline yang ada Dan kami optimistis Event ini dapat berjalan dengan baik Dengan target penonton sesuai yang ditetapkan Ujar Pak Andi Baik disini kita lanjut kembali Untuk melihat kondisi di area runoff tingkungan ke-17 Ya teman-teman banyak sekali yang mempertanyakan Kayaknya butuh diperluas atau dimodifikasi Untuk tingkungan ke-17 Ya kemarin saat kita menonton Ya banyak sekali yang keluar dari track Ketika memasuki tingkungan terakhir tersebut Maka saat ini sudah selesai dilakukan perbaikan Sesuai dengan permintaan pihak Darna dan FIM Luar biasa sekali ya Lebih siap untuk sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia ini Ya disini kita akan mengajak teman-teman semuanya Melihat secara keseluruhan Baik di tingkungan pertama juga sudah dilakukan Yaitu pelebaran area runoff Maupun di beberapa bagian untuk kerbnya Sudah selesai dikerjakan Saat ini berfokus untuk menuntaskan Yaitu pengasbelan terakhir ya Di area runoff supaya lebih siap Jadi di bulan Oktober ini Direncanakan untuk pengerjaan Sudah selesai dilakukan Baik secara di luar track Seperti jalan provinsi Maupun di bagian area runoff Dan beberapa titik lainnya Seperti lintasan juga Permukaannya harus selesai Supaya kita siap nanti Untuk mengadakan gelaran WSBG tersebut Untuk itu buat teman-teman semuanya Jangan kemana-mana ya Tetap stay tune Kita akan bagikan secara keseluruhan Untuk kondisi track Sirkuit Mandalika pada sore hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!